Intro Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji syukur kita boleh berjumpa kembali di dalam program Pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di penghujung dari triwulan ini, pelajaran yang ke-13 dengan tema akhir dari misi Allah. Namun kita juga sudah tiba di pelajaran yang paling terakhir dari tahun 2023. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang terus mengikuti dan belajar bersama melalui program Pendalaman Alkitab ini, kiranya Tuhan akan terus memberkati kita sekalian. Saya Pendeta Eduard Taliwongso ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunuh kepala dan kita berdoa. Bapak Tuhan kami, Alayah Maha Baik, kami sangat membutuhkan sekali lagi pertolonganmu ketika kami akan membaca mempelajari firmanmu. Mempukan kami untuk melihat kebenaran di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasanya ada empat bagian di dalam pendalaman kita. Yang pertama dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita menggali makna dari ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran sekolah sahabat. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan yang terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari yang pertama kita lihat akan dasar firman Allah. Yang pertama, Wahyu 1 ayat 1-7. Ayat-ayat ini membuka kitab Wahyu dan menegaskan bahwa isi kitab ini adalah Wahyu dari Yesus Kristus. Ayat-ayat ini juga menggambarkan puji-pujian kepada Kristus sebagai penebus dosa umat manusia. 1 Petrus 2 ayat 9 menekankan identitas umat percaya sebagai umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa milik Allah sendiri. Tujuannya agar memproklamirkan kebesarannya yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan kepada terang. Lalu kemudian, Wahyu 14 ayat 6-12 menggambarkan pemberitaan Injil yang kekal oleh seorang malaikat dan panggilan untuk mengajak supaya menyembah Allah dan memberitakan tentang bahaya amaran bagi mereka yang menolak kebenaran. Lukas 11 ayat 23, Yesus menyatakan bahwa siapapun yang tidak bersama-sama dengan dia sebenarnya sementara melawan dia. Dan ini menekankan pentingnya setia kepada Yesus dan kehadirannya di dalam kehidupan semua orang percaya. 1 Timotius 2 ayat 4 menyatakan keinginan Allah bahwa semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Ini menekankan bahwa Allah itu inklusif untuk memberikan keselamatan kepada semua orang. Wahyu 21 ayat 1-4 menggambarkan gambaran tentang langit yang baru dan bumi yang baru setelah penghakiman yang terakhir. Dan di dalamnya tidak akan ada lagi air mata, kematian, atau duka cita karena segala sesuatu yang lama telah diubahkan menjadi yang baru. Sekarang mari kita lihat pengertian dari judul akhir dari misi Allah. Apa sebenarnya misi di dalam konteks pelajaran ke-13 ini? Kalau kita lihat, misi ini berdasar di Wayu 14 ayat 6-12. Dalam konteks pelajaran pekan ini adalah pekabaran tiga malaikat sebagaimana yang dicatat di Wayu 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Mengapa dan kapan misi Allah ini harus berakhir? Ini terhubung dengan Wayu 21. Kita telah mempelajari pada pekan-pekan awal tribulan ini bahwa misi Allah terjadi karena maksudnya dosa. Dan Allah ingin mengembalikan peta Allah yang telah dirusakan oleh dosa dan mengembalikan umat manusia kepada hubungan yang menyelamatkan dengan dia sebagai pencipta. Sehingga ketika tujuan ini telah tercapai, maka misi juga akan selesai. Dan hal ini ditekankan oleh seorang penulis Kristen yang namanya John Piper dalam buku Let the Nations Be Glad, The Supremacy of God in Missions. Dia mengatakan, ketika zaman ini berakhir dan jutaan orang telah ditebus, tersungkur di hadapan tahta Allah, artinya di dalam kerajaan sorga, misi tidak akan ada lagi. Misi adalah kebutuhan yang bersifat sementara, tetapi penyembahan kita kepada Tuhan akan kekal untuk selama-lamanya. Apa hasil dari akhir misi Allah ini? Nah, kalau kita merujuk kepada gambaran dunia baru di Wayu Pasal 21, maka hasil akhir dari misi ini adalah beberapa hal. Yang pertama, memastikan keselamatan kekal bagi semua orang percaya. Yang kedua, setan, malaikat-malaikatnya dan para pengikutnya akan dibinasakan. Yang ketiga, planet bumi ini akan dibaharui, dikembalikan kepada situasi atau keadaan sebelum masuknya dosa. Dan yang keempat, dosa, anasir dosa, pencetus dosa, akibat-akibat dosa, semuanya dilenyapkan. Inilah hasil akhir dari misi yang telah diselesaikan itu. Baik, saudara-saudara, terima kasih pendeta. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Nah, sekarang kita datang pada ayat inti, pelajaran sekolah sabat yang terdapat dalam 2 Petrus 3, ayat 11 dan 12. Jadi, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salenya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan usur-usur dunia akan hancur karena nyalanya. Pertanyaannya adalah, apa kisah dibalik ayat ini? Nah, saudara-saudaraku, dalam 2 Petrus 3, ayat 11 sampai 12, yang adalah ayat inti pelajaran sekolah sabat, adalah bagian dari narasi yang didasarkan pada 2 Petrus pasal 3, dengan tema Hari Tuhan. Di pasal ini, Petrus mengingatkan orang-orang percaya, agar mengingat akan perkataan yang diucapkan nabi-nabi dan rasul-rasul mengenai perintah Tuhan dan juru selamat. Mengapa? Karena di zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu mereka. Mereka mengatakan, dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Segala sesuatu, kata mereka, tetap seperti semula pada zaman dunia diciptakan. Namun, menanggapi sikap mereka ini, Petrus mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap semua orang, termasuk mereka yang apatis dan sinis, karena Tuhan menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Nah, di ayat 10, Petrus gambarkan situasi saat Tuhan datang. Disebutkan di ayat itu, yang pertama, Tuhan datang seperti pencuri. Kedua, langit akan lenyap. Ketiga, gemuru yang dasyat. Keempat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam api. Dan kelima, bumi dan apa yang diatasnya akan hilang lenyap. Nah, saudara-saudara, mengingat peristiwa hari Tuhan atau kedatangan Tuhan itu mengerikan dan menakutkan bagi mereka yang menolak dia, Petrus ingatkan orang percaya agar memperhatikan kehidupan yang saleh dan suci di hadapan Tuhan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang menantikan dan mempercepat akan hari Tuhan itu. Itulah hari pengharapan bagi umat Allah atau orang percaya. Nah, pertanyaan muncul adalah, siapa yang menulis surat ini? Dan surat ini ditunjukkan kepada siapa dan di mana mereka berada pada saat itu? Nah, saudara-saudara, bila merujuk dari surat Petrus pertama dan kedua, di ayat 1 disebutkan bahwa, Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, Petruslah penulisnya. Kemudian di 1 Petrus ayat 1 disebutkan, surat itu dialamatkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka tersebar karena adanya pengeniayaan yang masif saat itu. Kenapa? Karena Injil dipertahankan, aniaya mereka hadapi. Melalui suratnya, Petrus memberikan penghiburan, memberikan penguatan, memberikan pengharapan iman bagi orang-orang percaya. Nah, pertanyaan kedua adalah, mengapa dan apa yang dimaksud segala sesuatu akan hancur? Frasa ini ada di dalam ayat inti kita. Nah, saudara-saudara, Schainer Thomas, dalam The American Commentary volume 37, halaman 389, dia uraikan seperti ini. Kata hancur di teks itu, didasarkan pada kata gerika, luomenon. Luomenon artinya, being destroyed, and will be destroyed. Namun, konteks ayat ini sifatnya future, atau masa yang akan datang. Penghancuran di masa yang akan datang. Saat Tuhan datang, ini juga dikuatkan oleh ayat sebelumnya, di dalam ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Ayat ini juga, menunjukkan bahwa, sifatnya akan datang. Nah, ayat-ayat ini paralel dengan, Matius pasal 26, ayat 25, Luka 1 ayat 35, Kisah 21 ayat 2 dan 3. Penghancuran yang dimaksud, sifatnya adalah total, menyeluruh, melibatkan elemen-elemen dunia, saat itu. Nah, peristiwa itu adalah menyatakan, keadilan dan kasih Allah, untuk orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang tentunya, menolak akan dia. Disebutkan dalam Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku akan datang segera, dan aku membawa upaku, untuk membalaskan kepada setiap orang, menurut perbuatannya. Nah, sekarang pertanyaan, apa cara untuk menjadi suci dan saleh? Ini, masih dalam konteks ayat inti, yang disebutkan di dalam ayat tema kita. Apa cara untuk menjadi suci dan saleh? Nah, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat ayat 12 dari 1 Petrus 3. Yaitu, kamu yang menantikan dan mempercepat. Bagaimana mempercepat? Matius 24 ayat 14 sebutkan, dan injil kerajaan ini, akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Mempercepat, adalah memiliki aktivitas atau kegiatan untuk memberitakan injil. Dalam konteks pelajaran sekolah sabat, ini adalah misi untuk memberitakan injil kekal ke seluruh pelosok dunia. Nah, orang yang terlibat dalam penginjilan adalah orang-orang yang telah melengkapi diri dengan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Mereka juga adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam iman. Roma 10 ayat 17. Dan mereka adalah orang-orang yang senang terlibat di dalam menginjil. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Inilah tiga aspek yang menuntun pada kesalahan dan kesucian. Dan inilah mereka yang mempercepat kedatangan. Impaknya adalah mereka akan memiliki kesucian dan kesalahan. Bagaimana caranya? Mereka tinggal dalam firman, bertumbuh di dalam iman melalui firman, tekun memberitakan firman itu kepada semua orang. Masih melanjutkan pembahasan ayat inti kita. Sekarang apa standar hidup suci dan saleh? Serta dari siapa standar itu? Secara sederhana, standar hidup suci dan saleh adalah karakter Allah atau karakter Kristus sendiri. Nah, kita dapat melihat karakter Allah dan Kristus dari firmannya. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa firman Allah adalah standar hidup suci, dan benar. Dan standar ini berasal dari Tuhan sendiri. Tidak ada standar lain untuk hidup suci dan saleh. Masalahnya sekarang adalah karena dosa Adam, tidak ada seorangpun yang benar dalam pandangan Allah, dan bahkan kesalahan kita menurut Yesaya 64 etnam, hanyalah seperti kain kotor. Itulah sebabnya ketika Yesus mengatakan, haruslah kamu sempurna, sama seperti bapamu yang di surga adalah sempurna, dia sedang mengarahkan kita kepada kebenarannya sendiri, yang harus dipakaikan kepada setiap orang berdosa, yang mau menerimanya melalui iman. Yonya White mengatakan dalam Testimonies for the Church, jilid lima halaman 80 dan 81, mereka yang mengaku mengenakan ornamen-ornamen kudus, tetapi tidak mengenakan kebenaran Kristus, akan tampil dengan rasa malu karena ketelanjangannya sendiri. Kemudian Andrew Study Bible halaman 1615 mengatakan, Allah telah menyediakan pemberian yang sempurna bagi kehidupan rohani kita. Pemberian ini hanya diterima melalui Yesus. Pertumbuhan rohani sesungguhnya dimulai dengan iman, yang merupakan respons pertama kita terhadap Injil, dan mencapai puncaknya di dalam kasih, yang merupakan standar yang paling tinggi dari penggenapan hukum Taurat, dan bukti kesempurnaan kehidupan Kristen. Itulah sebabnya tidak salah bahwa Wahyu 14 ayat 12 menunjukkan ciri-ciri umat Allah yang kudus adalah menuruti firman dan hukum serta iman kepada Yesus Kristus. Inilah standar hidup suci dan saleh. Nah sekarang mengapa dengan kesucian dan kesalehan bisa mempercepat kedatangan hari Allah? Serta apa yang dimaksud dengan hari Allah? Hari Allah itu sama dengan hari Tuhan menurut 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Dan menurut Matius 25 ayat 31, ayat ini menyemakan hari Tuhan dengan hari kedatangan anak manusia dalam kemuliaannya. Hari itu adalah hari yang sedang kita nantikan, hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tentang hari ini Yesus telah mengatakannya dalam Yohan 14 ayat 1-3, bahwa ia akan datang kembali. Dan pada waktu dia terangkat ke surga, malaikat juga memberi janji kepada murid-muridnya, bahwa dia yang terangkat ke surga akan datang kembali. Kisah parasul 1 ayat yang ke-11. Menurut Matius 25, hari itu juga adalah hari penghakiman Allah. Hari kedatangan Yesus adalah hari penghakiman Allah. Nah mengapa kesucian dan kesalehan bisa mempercepat kedatangan hari Allah? Menurut Yonya White dalam buku Christ Object Lesson halaman 69, Kristus sedang menantikan dengan kerinduan yang sangat besar akan manifestasinya di dalam gerejanya. Ketika karakter Kristus direproduksi secara sempurna di dalam umatnya, maka ia akan datang untuk mengklaim mereka sebagai miliknya. Adalah hak istimewa setiap orang Kristen untuk tidak hanya menantikan, tetapi juga mempercepat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Seandainya, kata Yonya White, semua orang yang mengaku namanya menghasilkan buah bagi kemuliaannya, betapa cepatnya seluruh dunia akan ditaburi meni Injil. Dengan cepat, tuayan besar yang terakhir akan matang, dan Kristus akan datang untuk mengumpulkan gandum yang berharga. Jadi dengan demikian, dengan hidup suci dan saleh, maka kita akan memiliki kuasa untuk memberitakan Injil. Dan semakin banyak orang yang akan menerima Injil, maka semakin siaplah, semakin matanglah tuayan di bumi, dan itu akan menyebabkan Yesus cepat datang untuk mengumpulkan gandum yang berharga menurut Nyonya White. Itulah sebabnya Yesus mengemarkan, dan Injil kerajaan surga akan diberitakan ke seluruh dunia, baru tibalah kesudahannya. Terima kasih pendeta. Mari kita mendalami topik tentang misi Allah di zaman akhir di dalam konteks kitab wahyu ini. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan zaman akhir lalu kapan ini terjadi? Kalau kita kembali kepada Alkitab, zaman akhir itu sebenarnya adalah ketika Kristus datang menjelma jadi manusia. Itu kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Di sana dikatakan, Nah, dengan demikian di dalam komentari critical and explanatory on the whole Bible, penjelmaan Yesus Kristus ini adalah penutupan zaman dahulu atau zaman yang ada, dan ini juga merupakan permulaan dari zaman terakhir, di mana zaman akhir ini kulminasinya adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ini akan menjadi sebuah ending yang sempurna atau penghabisan yang sempurna. Kapan akhir dari zaman akhir lalu kemudian apakah ada tandanya yang bisa kita temukan? Nah, kita perlu melihat pertanyaan ini dari perspektif misi, teristimewa misi penyelamatan Yesus Kristus. Yang telah dilakukan oleh Kristus di dalam rencana penebusan adalah beberapa hal seperti ini. Yang pertama, dia turun menjelma menjadi manusia. Yang kedua, dia menjalani hidup kurang lebih 30 tahun tak bercacat dan tak berdosa. Lalu kemudian yang ketiga, dia mati disalibkan menjadi korban penebus dosa. Yang keempat, dia dibangkitkan, dia mengalahkan kematian, dia menjadi pengharapan bagi semua yang mati di dalam Kristus. Lalu kemudian yang kelima, dia terangkat ke sorga menjadi perantara. Yang keenam, dia berpindah fase pelayanan dan memulaikan pekerjaan penghakiman. Atau biasa kita percaya ini sebagai pembersihan catatan dosa umatnya. Dan ini sejak tahun 1844 berdasarkan penafsiran umbuatan di Daniel 8 ayat 14 tentang 2300 petang dan pagi. Dan yang paling terakhir adalah dia akan datang kembali untuk mengklaim umat yang telah dia tebus dan dia bela selama masa penghakiman dan dunia baru akan diperkenalkan. Nah berdasarkan apa yang sudah kita jabarkan ini, maka sekarang ini fase pelayanan Yesus adalah di yang nomor enam tadi. Hampir selesai dan selanjutnya dia akan datang kembali. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa kita sekarang ini sudah hidup dari pengkutu dari akhir saman itu. Di mana Yesus sementara memastikan umat-umatnya yang akan dia klaim pada waktu dia akan datang kali yang kedua yang sudah tidak lama lagi. Apa misi Allah di zaman akhir sesuai dengan kitab Wahyu? Kita perlu melihat pertanyaan ini di dalam konteks pertentangan yang besar. Oleh karena di Wahyu pasal 12 ayat 12 mengatakan, Karena itu bersuka citalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dasyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, supaya misi Allah di dalam kitab Wahyu adalah dunia ini perlu diamarkan tentang apa yang akan segera menimpa. Oleh karena setan datang dengan kegeramannya, dengan kemarahannya yang dasyat. Dan karena ia tahu waktunya sudah singkat, dia akan berusaha untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya orang. Dan itulah sebabnya dunia ini perlu diamarkan. Setiap pribadi akan didesak untuk membuat sebuah pilihan. Apakah pilihan untuk hidup, menyembah Allah, atau pilihan untuk mati oleh karena mengikuti atau terlibat percaya kepada penyesatan yang dilancarkan oleh setan pada akhir saman. Inilah misi yang paling utama yang ada di dalam kitab Wahyu itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tanggung jawab siapa misi Allah ini? Dan mengapa kita sebagai umat Masih Advent hari ke-7 percaya bahwa kita adalah bagian dari misi di akhir saman ini? Kalau kita lihat bagaimana perbandingan antara gereja di akhir saman dan orang Israel yang dipanggil keluar dari tanah Mesir, maka Ellen White membuat paralelnya di dalam Testimonies for the Church Jilid 6, halaman 12. Dia mengatakan, tujuan yang Allah ingin capai melalui umatnya saat ini, gerejanya, adalah sama seperti yang dia ingin capai melalui Israel yang dia bawa keluar dari tanah Mesir. Dengan kata lain, dengan melihat kebaikan, belas kasihan, keadilan, dan kasih Allah yang dinyatakan di dalam gereja, maka dunia akan memiliki representasi dari karakter Allah di bumi ini. Dan adalah tujuan Tuhan bahwa mereka yang melakukan ajaran-ajaran Kristus ini akan menjadi umatnya yang terhormat. Nah, bagi umat Allah saat ini, dan juga bagi Israel kuno, kata-kata yang ditulis oleh Musa melalui roh ilham adalah milik mereka. Engkau adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Ulangan 7, ayatnya yang ke-6. Mungkin kita bertanya, dari mana latar belakang falsafat teologis kepercayaan gereja Advent bahwa mereka yang membawa misi ini di akhir saman? Kalau kita melihat sejarah, gereja Mas Seatwin hari ke-7 adalah sebuah pergerakan yang lahir dari kebangunan rohani yang terjadi pertama di Amerika Serikat, kemudian menyebar ke Eropa dan wilayah lainnya pada abad ke-19. Dan pekabaran inti yang menyalakan api kebangunan rohani pada waktu itu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Seorang yang bernama William Miller dan sahabat-sahabatnya percaya bahwa Yesus akan datang pada 22 Oktober 1844. Perhitungan mereka tentang nubuatan 2300 petang dan pagi benar, tetapi peristiwanya salah. Dan hal ini menimbulkan kekecewaan yang besar. Setelah kembali mempelajari nubuatan yang dimaksud, maka mereka menemukan bahwa gantinya datang ke dunia ini, Yesus berpindah fase pelayanan ke bilik yang mahasuci di dalam sorga. Dan kelompok ini adalah yang menjadi cikal bakal gereja Masyai Adven hari ke-7. Dan gereja Masyai Adven hari ke-7 percaya bahwa pengalaman sukacita kekecewaan ini adalah penggenapan dari penglihatan Yohanes di wayu pasalnya yang ke-10 itu. Dan pekabaran tiga malaikat dalam wayu pasal 14 inilah yang membentuk inti atau jantung dari kita sebagai anggota gereja Masyai Adven hari ke-7 yang telah dipanggil untuk mengabarkan kepada dunia. Sedara-sedara, bila mana kita perhatikan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran sekolah sahabat juga menyinggung tentang pekabaran tiga malaikat. Pertanyaan, apa isi pekabaran tiga malaikat serta apa manfaatnya bagi kita. Nah, tentunya karena waktu hanya diberikan secara ringkas. Rasul Yohanes saksikan dalam wahyu pasal 14 ayat 6-12. Pekabaran malaikat pertama ayat 6 dan 7 pada malaikat yang pertama yang sifatnya murni tidak berubah dan suci. Dan ini bersifat universal. Artiannya Injil ini harus diberitakan kepada semua orang di muka bumi ini. Injil ini juga harus didengar oleh semua baksa. Nah sekarang, apa pekabarannya? Ayat 7 Takutlah akan Allah, muliakanlah dia telah tiba saat penghakimannya. Sembala dia yang menciptakan langit dan bumi. Nah, pada pekabaran yang pertama ini atau malaikat pertama ini Allah menuntut untuk ciptaannya menyembah dan takut serta hormat dan menurut apa yang difirmankan Tuhan. Menyembah dia pada waktu dan cara yang ia telah tentukan bukan buatan manusia karena saat penghakimannya telah tiba. Nah, pekabaran malaikat yang kedua itu dapat dilihat dalam ayatnya yang kedelapan. Isinya adalah Sudarubu-sudarubu Babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Inti Babel spiritual adalah mewakili agama yang didasarkan pada ajaran manusia. Jadi Babel ini adalah simbol dari ajaran agama buatan manusia. Didirikan di atas gagasan manusia dan didukung oleh tradisi manusia. Ini adalah bentuk agama buatan manusia yang dibangun oleh manusia dengan sebaik mungkin. Pemimpin agama manusia yang sangat brilian tetapi bertentangan dengan kekuatan dan injil dan gereja yang dibangun oleh Yesus. Gerinja yang dibangun di atas cinta oleh Yesus bukan berdasarkan dengan kekerasan. Nah, pada pekabaran yang kedua ini mengandung amaran untuk keluar dari Babel. Nah, sekarang pekabaran malaikat yang ketiga terdapat dalam ayat 9, ayat 10, dan ayat 11. Disebutkan di sana, Jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya maka ia akan minum anggur murka Allah. Nah, saudara-saudara pekabaran ketiga ini adalah pemberitahuan penghukuman Allah jika menolak untuk keluar dari Babel. Nah, ajaran manusia Dalam hal ini, setan menetapkan adanya tanda pengikutnya demikianlah Allah menyediakan tanda bagi para pengikutnya. Kalau setan membuat tanda Allah juga membuat tanda untuk para pengikutnya. Nah, di dalam Wahyu Pasal 7, ayat 2, dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit yang menerima materai Allah yang hidup dan ia bersuruh dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut dan katanya jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memberi pemetarian kepada hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Nah, sedara-sedara materai adalah tanda yang membedakan mana umat Allah dan mana yang bukan. Materai juga adalah tanda bahwa ini adalah milik Allah yang memiliki karakter dan tabiat seperti Yesus. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita yaitu krisis akhir. Nah, apa krisis disaman akhir? Wahyu 12 ayat 12 bagian B dikatakan celakalah kamu hai bumi dan laut. Hal ini melambangkan populasi manusia dan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena Iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dasyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, apa yang dikatakan disini adalah menjelang penutupan sejarah dunia akan ada suatu krisis yang didalangi oleh setan. Apa dan bagaimana hal itu terjadi? Wahyu 13 ayat 16 dan 17 mengatakan dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, besar, kaya, atau miskin, merdeka, atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Krisis akhir zaman ini adalah pemaksaan kehendak dari hati nurani melalui institusi agama dan politik untuk bergabung dengan pihak Iblis. Pena Inspirasi Testimonies for the Church volume 7 mengatakan bahwa babak paling akhir yang mendatangkan krisis adalah saat dunia mendempatkan hukum manusia di atas hukum Allah. Lebih jauh lagi, Nyonya White dalam buku The Great Controversy halaman 204 mengatakan kuasa-kuasa di bumi bersatu untuk berperang melawan perintah-perintah Allah akan memerintahkan agar semua orang baik besar maupun kecil kaya maupun miskin orang merdeka maupun hamba akan tunduk pada kebiasaan-kebiasaan gereja dengan mematuhi sahabat palsu. Semua yang menolak untuk taat akan dijatuhi hukuman sipil baik itu penganian fisik, mental, sosial, dan spiritual dan pada akhirnya akan dinyatakan bahwa mereka layak untuk dihukum mati. Nah sekarang apa impak dari krisis akhir bagi orang percaya maupun orang yang tidak percaya? Kata krisis diambil dari bahasa Yunani kuno krisis atau krino yang pengertiannya adalah membedakan memilih atau memutuskan. Krisis juga bisa berarti suatu pemisahan pengambilan keputusan atau penghakiman. Jadi dalam hal ini krisis akhir saman adalah saat dimana ada pemisahan antara orang yang sungguh-sungguh percaya dan orang-orang yang tidak percaya dalam konteks penghakiman ala. Kita sebut krisis akhir saman ini dengan masa penguncangan atau masa penampian. Testimonis for the church volume 5 halaman 80 dan 81 mengatakan tanda binatang itu akan mendesak kita. Mereka yang telah selangkah demi selangkah menyerah pada tuntutan duniawi dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat duniawi tidak akan merasa sulit untuk tunduk kepada penguasa daripada tunduk pada cemohon, hidaan, ancaman penjara, dan kematian. Pada masa ini emas akan dipisahkan dari sampah di dalam gereja. Nah, impaknya bagi orang percaya dan tidak percaya, Wahid 22 ayat 11 katakan, Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Orang-orang benar ditempatkan di dalam perapian penderitaan supaya mereka sendiri dapat dimurnikan, supaya telah dan mereka dapat meyakinkan orang lain tentang realitas iman dan kesalahan dan juga supaya jalan mereka yang konsisten dapat mengutuk orang-orang yang fasik dan yang tidak percaya. Great Controversy halaman 48. Sekarang kita akan melihat kesuksesan di dalam misi. Apa sesungguhnya rahasia agar misi Allah ini bisa sukses dan siapa yang berperan di sana. Kalau kita lihat di dalam Alpha on Omega dan Omega Jili 7 halaman 25 di sana Ellen White mengatakan Kristus tidak mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pekerjaan mereka tidak sulit tetapi mereka tidak akan dibiarkan untuk berperang sendirian. Ia memastikan kepada mereka bahwa ia akan beserta dengan mereka bahwa kalau mereka mau pergi dengan iman mereka akan bergerak di bawah perisai yang maha kuasa. Dan perhatikan baik-baik selama mereka menaati sabdanya dan bekerja sehubungan dengan dia mereka tidak dapat gagal. Jadi dari kutipan ini peran murid-murid Kristus dibutuhkan yang bergerak di bawah perisai yang maha kuasa. Kolaborasi dan penyerahan sungguh dari umat dan Allah sendiri sebagai pemilik misi tersebut adalah rahasia terjadinya keberhasilan di dalam misi itu. Kita mungkin bertanya bagaimana kalau misi Allah itu tidak sukses dan mengapa ini tidak sukses? Nah satu hal yang perlu saya tekankan bahwa Allah itu tidak pernah mengenal kata gagal. Kita sebagai agen yang dipilih bisa saja tidak memenuhi tujuan misi itu. Kita yang bisa gagal tetapi Allah tidak pernah gagal. Ada beberapa alasan yang mungkin menjadi alasan mengapa kita sebagai agen tidak mencapai tujuan. Yang pertama oleh karena kita tidak memiliki penyerahan yang sungguh-sungguh di dalam doa. Doa adalah dasar ketika kita menjalankan misi ini. Yang kedua barangkali kita melaksanakan misi mengandalkan pengalaman mengandalkan pengetahuan mengandalkan teknologi tapi kehidupan kita tidak tinggal di dalam Kristus. Oleh karena ingat Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 15 di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga mungkin saja kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan misi. Yang keempat oleh karena kita tidak menjalankan misi sesuai dengan metode Kristus. Jangan lupa hanya metode Kristus saja yang dapat memberikan jaminan keberhasilan. Dan yang kelima adalah tantangan eksternal di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa yaitu tantangan budaya, politik, keamanan, peperangan, dan lain sebagainya. Apa reward atau upah dari kesuksesan atau gagal ketika menjalankan misi Allah? Nah sebelum kita melihat upah atau pahala yang akan diterima dalam menjalankan misi, maka kita perlu mengetahui dulu apa itu definisi sukses di dalam konteks misi ini. Penulis Bajaran Sekolah Sabat menekankan bahwa kita mungkin saja tergoda untuk berpikir bahwa sukses itu adalah banyaknya baptisan, gereja yang besar, dan tingkat pertumbuhan yang cepat. Kita mungkin merasa bahwa sukses terdiri dari bagaimana kita bisa melakukan penetrasi kepada setiap suku, kelompok, masyarakat di dunia ini dengan kebenaran dan bagaimana kita menggunakan dengan radio, internet, TV, dan teknologi. Meskipun semua ini adalah hal yang baik, tapi kita harus ingat bahwa apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dia katakan Aku menanam, Apolus menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dengan kata lain, fokus kita adalah pada proses dan bagian Allah adalah pada pertumbuhan dan pada buah-buahnya. Dengan kata lain, yang ingin ditekankan adalah misi yang berhasil adalah ketika umat yang kita jangkau bukan hanya menjadi anggota gereja, tetapi menjadi murid Yesus. Itulah definisi sukses di dalam misi ini. Sehingga sekarang, ketika kita sudah memiliki gambaran yang jelas tentang sukses, sekarang mari kita baca tentang apa upahnya, akibatnya kalau kita menjadi murid Kristus dan kalau kita gagal menjadi murid Kristus. Di dalam Reflecting Christ halaman 303, di sana dinyatakan, karakter yang kita kembangkan, sikap yang kita ambil hari ini membentuk nasib kita di masa depan. Kita semua membuat pilihan, apakah akan bersama dengan orang-orang yang diberkati di dalam kota terang atau bersama dengan orang-orang jahat di luar kota. Prinsip-prinsip yang mengatur tindakan kita di bumi diketahui di sorga dan perbuatan kita dicatat dengan setia di dalam kitab-kitab catatan. Disanalah diketahui apakah karakter kita sesuai dengan perintah Kristus, apakah kita gadis-gadis yang bijaksana. Inilah pertanyaan yang kita putuskan hari ini melalui karakter dan sikap kita. Jadi jelas, ketika misi ini sukses, ketika umat menjadi murid Kristus, maka sorga yang disediakan. Tetapi kalau misi ini gagal tercapai dan tidak ada orang yang menjadi murid Kristus, gagal mengembangkan tabiat Kristus dalam kehidupan, maka kebinasaan bagi mereka yang menolak karakter Kristus ini menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Itu adalah upah dari misi yang kita bicarakan ini. Sedara-sedara, pelajaran sekolah sahabat juga kita menulis tentang misi selesai. Pertanyaan, apa standar misi selesai? Kapan itu selesai? Apa upah bagi pembawa misi? Nah, sedara-sedara, Alan Juaid saksikan dalam buku Heaven halaman 162-163. Dia katakan, Kristus tidak memberitahukan kepada kita kapan hari kerajaannya akan tiba. Ia tidak mengatakan bahwa seluruh dunia akan bertobat. Tetapi Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Dengan memberitakan Injil ke seluruh dunia, kita dapat mempercepat kedatangan hari Tuhan. Kristus akan datang dengan awan-awan dan dengan kemuliaan yang besar. Sejumlah besar malaikat yang bercahaya akan menyertai dia. Ia akan datang untuk membangkitkan orang mati dan mengubah orang-orang kudus yang masih hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ia akan datang untuk menghormati mereka yang telah mengasihi dia dan menuruti perintah-perintahnya dan membawa mereka kepadanya. Ia tidak melupakan mereka atau janjinya kepada mereka. Tidak lama dan kita akan melihat Raja dalam keindahannya. Sedikit lagi dan ia akan menghapus semua air mata dari mata kita. sedikit lagi dan dia akan memperhatikan kita tak bernoda dan penuh kegembiraan dihadapan kemuliaannya. Jadi misi selesai saat Kristus datang kembali. Mari kita percepat dengan mewartakan terus injil ke seluruh penjuru bumi ini. Dan sekarang kita datang kepada penutup dan aplikasi dari pembahasan kita. Apa peran anggota gereja untuk terlibat dalam misi Allah? Serta bagaimana mengawali dan mengakhirinya? Sebagai anggota gereja Masih Advent hari ketujuh kita percaya bahwa kita adalah umat yang sisa dari Allah. Mari kita lihat pernyataan misi gereja Advent. Dikatakan misi gereja Masih Advent hari ketujuh adalah untuk memanggil semua orang untuk menjadi murid Yesus Kristus, untuk memberitakan Injil kekal Pekabaran Tiga Malaikat Wahyu 14 6-12 dan untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan Kristus kembali yang akan segera terjadi. Jadi peran setiap anggota adalah untuk memuridkan orang lain memberitakan Injil dan juga mempersiapkan diri dan orang lain bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Allah dalam hal ini telah mengharuniakan kepada setiap orang talenta dan kesanggupan yang berbeda-beda. Kita harus dengan penuh tanggung jawab menggunakan apapun talenta dan kesanggupan kita untuk menjalankan misi Allah dan misi gereja. Ketika kita dibaptiskan kita menerima Yesus Kristus sebagai jurus selamat pribadi dan menjadi murid Kristus maka pada waktu itulah pekerjaan yang baik itu telah dimulaikan di dalam diri kita. Filipi 1-6 mengatakan ia yang memulaikan pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi diawali dengan Kristus dan berakhir dengan Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Sekarang bagaimana pelajaran triwulan ini menggerahkan saya dan saudara untuk mengimplementasikannya. Melalui pelajaran sepanjang triwulan ini kita diingatkan tentang panggilan untuk menjalankan misi Allah. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kita telah belajar tentang misi Allah. Dan perintah agung Yesus juga membuat panggilan itu semakin jelas dan nyata tegas bagi kita sekalian. Kemudian di dalam 1 Petus 2 9 dikatakan di sana tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang rajadi bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Melalui pelajaran triwulan ini penglihatan kita terbuka terhadap mereka yang belum dijangkau terhadap pentingnya membawa pekabaran injil kepada seluruh kaum dan golongan yang ada di muka bumi ini dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa jadi belum terjangkau dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. John Kita adalah orang-orang yang membawa pekabaran tiga malaikat kepada dunia. Seven Adventist Bible Commentary Volume 7 Halaman 8 27 mengatakan bahwa malaikat dalam Wahyu pasal 14 et 6 sampai 12 sesungguhnya adalah simbol dari orang-orang kudus yang bergabung dalam tugas mengabarkan injil kekal dan hari penghakiman Allah kepada seluruh dunia. Kiranya Allah menggerakkan hati kita untuk mengerti misi Allah itu dan memiliki kerinduan untuk menjalankan misi Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Syaratnya adalah kisah 1 ayat yang kedelapan kita bacakan di sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Asalkan roh kudus tercura maka kita akan dimampukan untuk menjalankan misi yang Tuhan telah percayakan kepada kita sambil menentikan pengharapan tentang kedatangan Tuhan. Testimonis Jilid 6 halam 406 mengatakan pengharapan yang penuh berkat akan penampangan Kristus yang kedua kali. Dengan kenyataan-kenyataan yang sungguh perlu kita sampaikan berulang-ulang kepada semua orang. Menentikan kedatangan Tuhan kita yang segera akan menuntun kita, saya dan saudara untuk menganggap hal-hal duniawi sebagai kekosongan dan kesiasiaan belaka. Mari kita bekerja bagi Tuhan sampai dia datang yang kedua kali dan pengharapan kita akan menjadi kenyataan kita akan hidup kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah kami sebab engkau telah menuntun kami belajar daripadamu belajar tentang misimu ya Tuhan yang engkau percayakan kepada masing-masing kami melalui pelajaran sekolah sabat sepanjang triwulan ini. Kami berdoa kiranya roh kudus tercura atas kami supaya kami dimampukan untuk mengimplementasikan pelajaran-pelajaran berharga ini di dalam kehidupan kami supaya kami boleh memproklamasikan Injil kebenaranmu membagikan pengharapan iman kami di dalam Kristus dan mempersiapkan diri kami dan orang-orang yang lain untuk menantikan kedatangan hari Tuhan yang kedua kali inilah pengharapan iman kami Tuhan berkati kami semua dan ampuni kami dan dosa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin Terima kasih